Halo selamat datang kembali dalam Ryan Filbert channel on youtube yang pada edisi kali ini tentunya akan membahas tanya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui sosial media saya ataupun melalui email info at trainamento.co.id Dari Mas Setiadi yang bertanya kepada saya melalui email, belakangan sedang gencar mengenai menabung saham tentunya ini sangat menarik dan memiliki risiko mengingat saham fluktuatif. Nah adakah rekomendasi saham pilihan untuk menabung saham jangka panjang atau tips memilih jenis saham apa yang cocok? Oke thank you at pertanyaannya Mas Setiadi dan akan saya coba jawab. Jadi memang benar sekali semenjak dari bulan Desember Januari awal tahun 2016 Bursa Efek Indonesia gencar menggunakan satu tagline yang disebut dengan menabung saham. Meskipun ada pada beberapa komunitas yang tidak setuju dengan kata-kata menabung tapi saya kira itu kita tidak bahas terlebih dahulu. Saya akan coba jawab sedikit mengapa kata-katanya menabung saham. Kita sudah sangat paham yang namanya menabung dalam bentuk uang. Kita pergi ke bank, kita buka rekening dan kita tabung. Sebenarnya saham pun mirip sekali dengan kita menabung di bank. Kita pergi ke sekuritas, kita buka account sekuritas lalu kita bisa membeli saham. Nah ketika kita membeli saham yang sifatnya adalah secara berkesinambungan yaitu contohnya saya membeli saham A, lalu saham A ini bulan ini saya beli 1 lot, bulan depan saya beli 1 lot, saya bulan depan beli 1 lot. Itu artinya sama seperti kita menabung dan ini pun terjadi ketika kita menabung emas. Menabung emas itu ya kita beli emas 1 gram, bulan depan ada uang kita beli emas 1 gram, ada uang lebih banyak kita beli 3 gram. Konsepnya adalah mengakumulasi atau menambah jumlah. Yang membedakan antara menabung uang di bank adalah berarti mengakumulasi jumlah uang, menabung emas artinya kita mengakumulasi jumlah emas, ketika kita menabung saham artinya kita mengakumulasi jumlah saham. Kalau gitu apa bedanya Ryan? Apakah sama saja itu kan menabung juga atau ujung-ujungnya ditukar dalam bentuk uang? Betul, karena yang membedakan adalah faktor pengalinya. Maksudnya apa seperti ini? Ketika saya bicara mengenai menabung uang di bank, maka faktor pengalinya adalah bunga. Berapa bank mau memberikan bunga pada saya? Ketika saya bicara menabung emas, maka setiap 1 gram itu akan dikalikan dengan harga berapa emas pada saat itu. Dikalikan dengan harga yang besoknya terjadi. Ya, itu akan tentu seperti itu. Dan saham pun demikian. Ketika kita menabung uang kita, kita ganti tukar menjadi 1 lot saham. Di mana kita tahu, seperti yang dikatakan Mas Tiyadi, bahwa yang namanya saham fluktuatif bisa naik dan turun. Sama, emas juga bisa naik dan turun. Tapi yang perlu kita ketahui adalah ketika kita menabung saham, artinya kita membelikan uang kita menjadi sebuah kepemilikan kepada perusahaan. Sehingga tepat sekali, yang namanya menabung dalam bentuk saham, harus kita pastikan memilih saham yang memiliki potensi pertumbuhan yang baik. Tentunya kalau yang namanya potensi pertumbuhan yang baik, kita juga harus melihat perusahaannya. Ada 3 kriteria dasar yang saya bagikan dalam buku saya berjudul Hidden Profit from the Stock Market. Gambarnya ada gambar wortelnya di depan. Yang saya katakan pada buku itu, yang namanya menabung atau membeli saham, yang penting adalah kita melihat 3 kriteria dasar. Bukan masalah harga sahamnya mahal dan murah, tapi bicara mengenai perusahaannya. Yang pertama, satu adalah pendapatan perusahaan itu. Yang kedua adalah banyaknya hutang perusahaan itu. Yang ketiga adalah kemampuan perusahaan itu untuk mencetak laba. Tentunya namanya perusahaan dibuat untuk untung. Kalau perusahaan rugi terus-menerus kan bukan perusahaan yang sifatnya bagus, bukan perusahaan komersil. Artinya dia perusahaan sosial bisa jadi kalau rugi terus disuntik, terus dan lain-lain itu kan jadi artinya merugikan kita. Jadi ketika kita mengetahui 3 kriteria dasar ini, ini menjadi satu acuan kita dalam memilih saham. Nah, dan saham inilah yang kita jadikan sebagai suatu kendaraan untuk kita beli. Betul, perusahaan besar sekalipun katakanlah perbankan pelat merah dalam kondisi perekonomian yang buruk, dia juga akan mengalami penurunan. Dan itu justru menjadi suatu kesempatan untuk kita membeli perusahaan itu, membeli sahamnya lebih banyak. Sehingga menambung ini membuat harganya contoh umpam ya, kalau saya harga saham saya lagi 1000, saya beli satu lot. Harganya kita ambil satu lembar ya, 1000. Turun menjadi 800, berarti jadi 1000 sama laparan kita punya sama-sama satu lembar. Artinya harga rata-rata kita menjadi 900. Otomatis ketika harga dari 800 itu berancang ke 1000, barang siapa yang memiliki saham di harga 1000 belum untung karena 1000 kembali 1000. Tapi ketika harga 1000 menjadi 800, harga rata-rata kita jadi 900 kan 1000 tambah 800 bagi 2 menjadi 900. Ketika harga saham itu kembali ke 1000, kita sudah dapat untung 100 rupiah. Oleh karena itulah mengapa dengan kita membeli secara berkala, menabung secara berkala, itu membuat kita bisa mendapatkan keuntungan lebih cepat dengan kita disiplin. Oleh karena itu, menabung saham sebenarnya ada beberapa tips. Yang pertama, pilihlah perusahaan yang baik. Dari mana baik? Ada tiga kriterianya. Kalau mau tahu lebih detail lagi silahkan buka bukunya, karena tidak mungkin saya ceritakan dalam satu deskripsi singkat seperti tanya-jawab ini. Yang kedua adalah, ya kita harus disiplin. Lakukan dalam keadaan lakukan. Setiap bulan, saya beli. Justru kalau orang yang sadar, dia sudah membeli saham perusahaan yang tepat sahamnya, maka dia berani membeli lebih banyak saham tersebut ketika harganya mengalami penurunan lebih tajam. Misalnya, tahun 2015 mengalami penurunan, dia membeli saham tersebut lebih banyak. Kenapa? Satu, karena yakin perusahaannya bagus. Seperti karena apa? Tidak semua perusahaan bagus, kita mampu memilihnya secara selektif. Salah satu tips lain, bisa juga dengan menggunakan indeks acuan. Misalnya seperti LQ45. Meskipun menurut riset saya, saya kemukakan di buku Why Women as a Trader and Man as an Investor, bukunya warna kuning. Dari sekian banyak saham yang pernah bertengger di indeks LQ45, totalnya 112 saham dalam 10 tahun. Ternyata yang kinerjanya baik dan mampu bertahan terus-menerus di indeks itu, hanya ada 12 sampai dengan 18 saham. Sehingga sangat penting kita melihat terlebih dahulu. Tetap saja terakhir, kita tidak bisa menjamin kinerja masa lalu dijadikan acuan untuk pastian masa depan. Tapi lebih baik punya analisa daripada tidak punya analisa sama sekali. Semoga menjawab atas pertanyaan yang diberikan. Dari saya, Ryan Filbert. Semoga bermanfaat. Salam investasi untuk Indonesia. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.